. Warga di Kampung Cijambe, Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung dihebohkan dengan kecelakaan maut yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor. Peristiwa itu pun masih menjadi obrolan hangat di antara masyarakat sekitar lokasi kejadian, Abah Jojo. Salah satu warga mengaku sempat mendengar cerita bahwa kendaraan truk boks yang melindas motor di belakangnya itu, seperti ada yang menarik dari belakang, selamat tinggal di Desa Cijambe, kata dia, baru kali ini terjadi kecelakaan. Parah hingga menelan korban jiwa, menurut pantauan di lokasi kejadian, tanjakan di jalan Cijambe ini hanya memiliki lebar sekitar 2 meter lebih dan tidak dapat dilalui dua kendaraan berlawanan arah secara bersamaan. Jalan menanjaknya pun hanya sekitar 50 meter, menghubungkan Ciguruik, Cijambe ke Cipondo, Cinunuk. Sebelumnya, seorang pengendara motor meninggal di tempat setelah terlindas truk boks berwarna biru di Jalan Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Selasa, 22 Agustus 2023. Pengendara tersebut sedang di belakang truk ketika truk tersebut tak kuat menanjak dan mundur melindasnya, Mbak Binkam Timbas Desa Cinunuk, Polsek Cilenyi, Aib Daheri Mariadi, mengungkapkan truk bernomor D8603FZ. Ini di kendarai Amir, adapun sepeda motor D6778V di kendarai Deddy yang menjadi korban. Kalau dilihat, ini diperasakan tanjakannya itu tidak begitu curam. Dilihat juga beberapa pahak kendaraan motor di mudik, tidak ada keseluruhan apapun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!